Melihat Zhao Yan tidak langsung menolak dengan keras, Chen Jiu diam-diam berpikir bahwa ada peluang. Dia dengan tulus membujuk lagi, Zhao Yan, tidakkah kamu ingin masalahmu segera diobati? Apakah kamu tidak takut saudara perempuanmu akan menertawakanmu? Aku, tapi apa masalahku? Bisakah Anda benar-benar menyembuhkannya? Ketika menyinggung ejekan saudara perempuannya, Zhao Yan tiba-tiba terharu. Akhir-akhir ini, Kian Yuer banyak membicarakannya. Dia benar-benar tidak tahan untuk dipermalukan. Tentu saja, aku bisa menyembuhkannya. Selama kamu memberiku tanah di bawah ini, aku berjanji padamu bahwa dia akan patuh. Chen Jiu sangat gembira sehingga dia mengatakan apa yang ingin dia katakan. Patuh, Zhao Yan tiba-tiba ragu. Tentu saja, di masa depan, kamu dapat mengalirkan air sebanyak yang kamu inginkan. Apa maksudmu dengan patuh? Chen Jiu segera mengoreksinya dan akhirnya membodohinya. Chen Jiu, asal kamu tidak berbohong padaku, aku akan membiarkanmu mentraktirku. Tapi kamu harus pergi sekarang. Tidak nyaman bagiku untuk menerimamu di sini. Zhao Yan dengan malu-malu mengatupkan kedua kakinya yang indah. Untuk sesaat, dia merasa sangat malu. Menyetujui permintaan seorang pria adalah hal yang sangat berani. Meskipun Zhao Yan tidak berani mempercayainya, bagaimana dia bisa setuju? Namun faktanya adalah dia telah setuju. Saat ini, dia mengaitkan alasan utamanya dengan keinginannya untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia merasa sedikit lebih baik. Zhao Yan, kamu menunda kesempatan baik untuk menyembuhkan penyakit. Ini salah. Melihat Zhao Yan telah setuju, Chen Jiu tidak sabar untuk masuk ke dalam roknya dan menikmati makanan lesat. Bagaimana dia bisa dengan mudah dibujuk olehnya? Apakah penyakitku serius? Gumam Zhao Yan. Kesempatan bagus apa? Dia sedikit bingung. Tentu saja ini serius. Tidak bisakah kau merasakannya? Seiring berjalannya waktu, hal semacam itu akan terjadi dari waktu ke waktu. Dulu anda baik-baik saja meskipun tidak mengganti celana dalam selama beberapa hari, tetapi sekarang anda harus menggantinya hampir setiap hari, bukan? Biar ku beritahu, jika penyakitmu terus berkembang, kau harus memakai tas di sana saat berjalan. Saat itu, kau akan ditertawakan sampai mati. Chen Jiu mengucapkan kata-kata yang menakutkan untuk menakutinya. Apa? Bagaimana saya menjadi seperti itu? Zhao Yan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia tidak berani membayangkan seperti apa penampilannya saat dia berjalan ke sana. Dia adalah periciptaan yang murni dan bersih. Bagaimana dia bisa menjadi wanita yang bahkan lebih bebas dari seorang pelacur? Jika kau tidak membiarkanku mengobatimu dengan cepat, kau akan menjadi seperti itu. Biar ku beritahu, penyakitmu adalah penyakit yang sangat sulit dan rumit untuk diobati di bidang berkudaku. Gejalanya ditandai dengan gelombang baru sungai Yangse yang mendorong gelombang lama, dan setiap gelombang lebih kuat dari yang sebelumnya. Penyakit ini disebut penyakit kuda melingkar oleh kami para dokter berkuda. Jika tidak dikendalikan dalam waktu lama, kuda jenis ini akan menjadi kuda gila yang dapat ditunggangi oleh ribuan dan ditunggangi oleh puluhan ribu. Chen Jiu berkata dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia serius. Chen Jiu, jangan bicara lagi. Bagaimana kamu ingin mengobatinya? Zhao Yan melihat ekspresi serius Chen Jiu dan benar-benar takut. Tentu saja, sekarang harus diobati. Kamu jaga jiwamu, dan aku tinggal turun ke sana dan mengobatimu. Kita tidak akan menunda lagi. Chen Jiu langsung mengutarakan maksudnya. Tapi bagaimana aku bisa? Bagaimana seseorang bisa masuk ke sana? Zhao Yan mendengar permintaan Chen Jiu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Kau bisa. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan membiarkanmu mencoba. Chen Jiu tidak sopan. Dia berubah menjadi tidak terlihat dan masuk ke dalam gaun peri Zhao Yan, memperlihatkan sedikit sosoknya. Dia merasakan tanah amblas, dan sosok hangat muncul di balik gaunnya. Kakinya yang sensitif bisa merasakan kekuatannya. Zhao Yan tidak bisa menahan rasa malu. Chen Jiu, kamu harus bersikap lembut. Jangan biarkan orang lain mengetahuinya, atau aku benar-benar tidak akan punya muka untuk melihat orang lain. Aku tahu. Jangan khawatirkan aku. Kamu terus berdoa. Jangan khawatirkan aku. Aku akan mengobatimu secara langsung. Kata Chen Jiu dan menyuruh Zhao Yan pergi. Aku, Zhao Yan terdiam. Ada seorang pria besar di balik gaunnya, dan napasnya diarahkan ke adik perempuannya. Bagaimana mungkin dia tega berdoa? Namun, Chen Jiu tidak berbicara saat ini, dan Zhao Yan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa berpura-pura berdoa. Sebenarnya, dia merasakan sesuatu di sana lagi, yang membuatnya semakin malu. Tampaknya penyakit ini harus segera diobati. Adapun Chen Jiu, dia adalah orang yang paling bahagia saat ini. Tinggal di tempat ini dengan pemandangan indah yang tak berujung, belum lagi kaki putih dan lurus seperti batu giyok untuk dia mainkan, si kecil imut di atas mereka akhirnya benar-benar jatuh ke matanya untuk dia hargai. Di bagian belakang, bokongnya yang montok dan kencang bagaikan dua makam abadi, mengubur semua pria. Chen Jiu tak kuasa menahan diri untuk mencubitnya. Itu adalah kebanggaan yang tak ada habisnya. Titik fokusnya ada di bagian depan. Wanginya harum dan menyenangkan. Noda-noda air yang sedikit membuat bunga-bunga itu basah, membuatnya semakin memikat. Seperti dukun harum yang dicelupkan ke dalam bumbu, membuat orang ingin mencicipinya tak terkendali. Cek-cek, setelah mendecahkan bibirnya beberapa kali, Chen Jiu tidak dapat menahannya. Melihat tempat rahasia yang tertutup rapat ini, bagaimana mungkin seorang pria tidak tergerak. Akhirnya, dia mulai bergerak. Tangannya yang besar terulur dan menarik ujung boneka mungil itu. Dia benar-benar akan mencabutnya. Eh, Chen Jiu, apa yang sedang kamu lakukan? Zhao Yan merasakannya dan dengan cepat mengatupkan kedua kakinya yang indah, tidak membiarkan Chen Jiu melakukan apa yang diinginkannya. Teman sekelas Zhao Yan, apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan mengobati penyakitmu. Kau perlu operasi kecil di sini. Kenapa kau menghentikanku? Chen Jiu menegurnya. Tapi ini, bisakah kau menutup matamu dan tidak melihat ke arahku? Zhao Yan jelas-jelas menipu dirinya sendiri saat ini. Ya, aku bisa menutup mataku. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Chen Jiu setuju tanpa ragu-ragu. Di bawah bimbingannya, Zhao Yan dengan setengah hati mengangkat kakinya yang panjang dan akhirnya membiarkannya menyingkirkan semuanya. Tempat rahasia taman keindahan tersaji sekilas. Seperti sebuah peternakan yang indah, membuat semua orang ingin menjadi petani dan mengelola rumah yang indah ini dengan baik. Eh, Chen Jiu, kenapa kamu menyentuhnya? Tiba-tiba, tubuh Zhao Yan lemas dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Aku tidak bisa melihat. Tentu saja, aku harus menyentuhmu untuk melakukan operasi. Kata Chen Jiu tanpa daya. Ini, jangan sentuh aku. Sebaiknya kau buka matamu, tapi kau tidak boleh menertawakanku karena aku jelek. Zhao Yan masih menunjukkan belas kasihan. Tidak baik membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan di sana. Baiklah, baiklah, aku akan melihatnya dulu. Chen Jiu setuju dengan senang hati. Wajahnya penuh dengan senyum aneh. Bahkan, matanya tidak tertutup sama sekali. 922 Jelek, kok bisa jelek? Menurut saya, ini adalah rumah terindah yang pernah saya lihat seumur hidup. Chen Jiu tidak pelit memuji. Benar saja, Zhao Yan yang dipuji akhirnya sedikit tenang. Dia menegur dengan lembut, kamu benar-benar tahu cara bicara yang tidak masuk akal. Bagaimana ini bisa menjadi rumah? Tidak, bagiku, ini adalah rumahku. Jika kamu bersedia, aku benar-benar ingin tinggal di rumah ini selama sisa hidupku. Chen Jiu mengaku samar-samar. Huff, jika kamu ingin tinggal di rumah ini, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Zhao Yan berpura-pura sombong dan pura-pura berbicara. Baiklah, saat aku menyembuhkan penyakitmu, kamu akan tahu apakah aku punya kemampuan atau tidak. Chen Jiu tidak bicara omong kosong dan menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya yang besar. Eh, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda tidak mengobati penyakitnya? Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Zhao Yan sangat malu. Dia biasanya tidak berani menyentuh titik sensitif itu. Kali ini, ketika Chen Jiu menyentuhnya, itu hanya akan menyulut amarahnya. Mahasiswa Zhao Yan, saya sedang mencoba memahami penyakit ini. Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Saya melihat Anda baik-baik saja, jadi Anda harus berdoa. Jangan ganggu pengobatan saya. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menegurnya. Jika dia tidak mengusirnya, maka dia harus menjelaskan setiap tindakan yang telah dilakukannya. Seberapa sulitkah itu? Aku, kalau begitu, kamu harus tenang saja. Jangan membuatku merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, Zhao Yan benar-benar melepaskan Chen Jiu. Dengan cara ini, Zhao Yan berpura-pura mulai berdoa dalam hati lagi, sementara Chen Jiu ada di bawah, menunjukkan kekuatannya dan menggodanya dengan seenaknya. Siapa Chen Jiu? Dia adalah seorang ahli cinta. Dia lebih ahli dalam urusan wanita daripada wanita. Pada saat ini, setelah digoda olehnya, seorang perikecil yang murni seperti Zhao Yan tentu saja tidak bisa menolak. Hah! Saat berdoa, wajah Zhao Yan memerah. Suara yang datang dari lubuk hatinya itu membuatnya merasa semakin malu. Untungnya, tidak ada yang memperhatikannya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati karena malu. Oh tidak, oh tidak, aku tidak bisa menahannya lagi. Ia akan mengalir keluar lagi. Zhao Yan merasakan arus hangat mengalir di tubuhnya. Ia secara naluri ingin menjepit kedua kakinya, tetapi Chen Jiu kebetulan berada di antara kedua kakinya, jadi ia tidak bisa menjepit kedua kakinya. Chen Jiu, minggirlah. Haidku akan segera datang. Zhao Yan mengingatkannya dengan ramah, tetapi tindakan Chen Jiu membuatnya semakin terkejut. Oh, hebat sekali, biar aku mencicipinya. Kata Chen Jiu sambil menelan ludahnya di hadapan ekspresi Zhao Yan yang tidak percaya. Oh, pada saat ini, tubuhnya benar-benar tegak. Zhao Yan sedikit tercengang. Tubuhnya yang halus bergetar sedikit tanpa disadari. Dia benar-benar tidak dapat menerima perubahan dan perasaan yang begitu besar. Zizi, diiringi suara serakah Chen Jiu, Zhao Yan terbangun lagi. Dia menahan sesuatu dan memarahi. Chen Jiu, kamu benar-benar berandal. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah kamu tidak merasa jijik? Sebagai seorang penjaga kuda yang baik, tidak dapat dihindari untuk mencicipi kelenjar kuda. Murid Zhao Yan, tolong jangan hina etika profesionalku yang suci. Chen Jiu menarik napas, tetapi mulutnya penuh dengan alasan. Kamu, jangan bicara tentang prinsip-prinsip ini padaku. Jika kamu melakukannya lagi, aku tidak akan membiarkanmu memperlakukanku. Zhao Yan benar-benar tidak tahan lagi. Dia melihat sekeliling dengan cemas, sangat takut ketahuan. Saat ini adalah saat sakral untuk mengenang roh-roh heroik. Meskipun orang-orang yang meninggal tidak ada hubungannya dengan dia, mereka tetaplah sepupunya. Sebagai pripenciptaan, dia benar-benar telanjang dan membiarkan seorang pria menggodanya. Ini benar-benar tidak dapat diterima olehnya. Kalau dia ketahuan, dia bisa benar-benar bunuh diri. Mahasiswa Zhao Yan, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Chen Jiu berkata lagi, aku belum pernah mencium bibir atasmu sebelumnya. Ada apa? Aku mencium bibir bawahmu hari ini, dan kamu jadi punya masalah besar dengan itu. Kamu tidak tahu malu. Zhao Yan sangat malu hingga dia hampir mati karena marah. Zhao Yan, jangan bicara. Guru sedang mencoba memahami kondisimu. Jika kamu merasa tidak nyaman, bersabarlah. Chen Jiu tidak banyak bicara, lalu menelan ludahnya lagi. Eh, kamu. Zhao Yan ingin memarahi, tetapi di bawah keterampilan Chen Jiu yang luar biasa, dia hanya bisa menyerah. Dia tidak memiliki emosi apapun. Setelah beberapa saat, hanya beberapa saat, Zhao Yan benar-benar kalah. Perasaan kesempurnaan tertinggi membuatnya duduk di kepala Chen Jiu tanpa daya, mabuk. Bagaimana, siswa Zhao Yan, rasanya enak, kan? Chen Jiu menunggunya pulih beberapa saat, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa bangga. Kau, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku, Chen Jiu? Jika kau melakukannya lagi, aku akan dibunuh olehmu. Zhao Yan melihat sekeliling dengan waspada. Ia juga malu dengan perasaannya sendiri. Baiklah, sekarang sudah larut malam, dan semua orang sedang berdoa. Mereka tidak akan melihatmu. Jangan takut. Chen Jiu membujuknya dengan ramah. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Huff, biarkan aku saja. Tentu saja aku merasa lebih baik. Zhao Yan mengeluh. Bagus sekali. Kalau begitu, mari kita lakukan beberapa kali lagi. Aku jamin kamu tidak akan sakit sepanjang hari besok. Kata Chen Jiu dan menelannya lagi. Apa? Dasar bajingan? Jangan berhenti. Kau hebat sekali. Zhao Yan benar-benar tenggelam dalam mulut Chen Jiu. Dia benar-benar tercengang. Hal konyol ini berlangsung hampir sepanjang malam. Ketika Chen Jiu melihat bahwa Zhao Yan tidak tahan lagi, dia berhenti di saat yang tepat. Baiklah, perawatan hari ini sudah selesai. Aku akan mengobatimu lagi besok. Apa? Kamu masih ingin mentraktirku? Zhao Yan terkejut, tetapi dia agak menantikannya. Tentu saja, penyakitmu keras kepala. Tidak bisa disembuhkan dalam satu atau dua hari. Chen Jiu menjelaskan. Dia tidak tinggal lama, dan langsung menghilang. Begitu Chen Jiu pergi, Zhao Yan tiba-tiba merasa hampa dan sangat tidak nyaman. Meskipun tidak banyak air yang tersisa, hatinya dipenuhi dengan rasa hampa. Dia tidak mengambil apapun, dan dia merasa sangat kecewa. Seperti ini selama tiga hari berturut-turut. Sementara Zhao Yan merasa gugup dan malu, dia juga merindukan kedatangan Chen Jiu. Ini karena dia menyadari bahwa pengobatannya memang efektif. Setelah perawatan di malam hari, dia tidak perlu memakai apapun di siang hari, dan tidak ada yang mengalir ke sana. Rasanya sangat menyegarkan. Baiklah, tiga hari telah berlalu. Angkat peti mati dan kirim para pahlawan ke Taman Taiping. Setelah operasi plastik dan tata rias, kita akan memberi mereka pemakaman yang megah. Hari berikutnya, saat matahari terbit, beberapa tetua mengumumkan dengan hikmat. Para pahlawan, beristirahatlah dengan tenang, hampir sepuluh ribu orang berdiri untuk melepas kepergian para pahlawan. Mereka melindungi seribu pahlawan dan mengantar mereka pada perjalanan terakhir mereka. 923. Chen Jiu, cepatlah pergi. Aku akan mengantar mereka pergi. Zhao Yan mengingatkannya dengan malu-malu. Ketika dia memikirkan bagaimana peri penciptaan yang bermartabat berjalan di tengah kerumunan tanpa mengenakan apapun di balik gaunnya, dia merasa sangat malu hingga ingin mati. Aku akan pergi bersamamu. Kamu bisa bangun. Tidak ada yang bisa menemukanku. Suara Chen Jiu tiba-tiba menghilang. Tanpa apapun di bawahnya, Zhao Yan tiba-tiba merasa hampa. Ia memaksakan diri untuk berdiri dan menggunakan akal sehatnya untuk bertanya, di mana kamu? Aku masih di balik gaunmu. Jangan gugup. Pergilah. Aku akan menjagamu. Aku jamin rahasiamu tidak akan diketahui orang lain, dan aku tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkanmu. Suara Chen Jiu masih terdengar dari balik gaunnya, membuat Zhao Yan melompat ketakutan. Kamu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Zhao Yan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hati. Tidak ada orang lain yang akan memanfaatkannya, tetapi semua keuntungannya telah diambil olehmu. Hei hei, pemandangannya indah sekali. Chen Jiu tidak menjawab, tetapi mulai menikmatinya dengan bebas. Kamu sungguh jahat. Zhao Yan sangat malu. Dia cepat-cepat mengatupkan kedua kakinya dan berusaha sebisa mungkin tidak terlalu terbuka. Dia mengikuti kerumunan dan mengirim roh heroik untuk beristirahat dengan tenang. Setelah Aula Pahlawan dikirim ke Taman Taiping dan diterima oleh orang yang spesial, semua orang pergi satu per satu. Zhao Yan juga bersiap untuk pergi saat ini. Teman sekelas Zhao Yan, kamu bisa kembali sendiri. Aku masih ada urusan di sini, jadi aku tidak akan menemanimu. Chen Jiu berkata saat ini dan hendak tinggal. Dengan begitu banyak mayat, dia tidak bisa begitu saja membiarkan mereka pergi. Oh, kalau begitu berhati-hatilah. Pada saat ini, Zhao Yan tidak sabar menunggu Chen Jiu segera pergi dari balik gaunnya. Kemampuan pria ini membuatnya merasa sedikit takut. Bukankah mudah baginya untuk memandang wanita manapun yang diinginkannya tanpa ada yang menyadarinya? Zhao Yan pergi dengan hati yang gelisah. Melihat sepupu-sepupunya yang menjaganya dan menyapanya dari waktu ke waktu, dia merasa sedikit bersalah dan tidak mampu menghadapi mereka. Meskipun tidak semua orang begitu setia saat menjaga peti mati, dia merasa sedikit bersalah saat ada pria yang berada di bawahnya saat dia menjaga peti mati, membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun dikatakan sebagai pengobatan, itu terasa menyenangkan berkali-kali. Dia hanya tidak sanggup menghadapi teguran hati nuraninya. Zhao Yan segera kembali ke pavilionnya yang menakjubkan. Dia segera mengganti pakaiannya dan mengenakan pakaian yang imut. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tidak percaya bahwa dalam tiga hari ini, Chen Jiu telah memanfaatkannya berkali-kali. Kakak Yan, kakak Yan, apakah kalian di sana? Wajah Zhao Yan memerah karena ia terengah-engah. Keempat peri lainnya tidak dapat menahan diri untuk datang menyambutnya. Aku di sini. Kenapa kalian semua di sini? Zhao Yan menahan keinginan untuk tersipu. Dia membuka pintu dan mengajukan pertanyaan kepada keempat peri itu. Saudari Yan, kami mendengar bahwa banyak orang di aula Anda meninggal, jadi kami datang untuk melihatnya. Apakah Anda baik-baik saja? Lihat, wajah Anda merah karena menangis. Jangan bersedih. Kian Yu, R. menghiburnya dengan ramah. Uh, aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Zhao Yan bahkan lebih malu. Wajahnya memerah, bukan karena menangis, tetapi karena pria itu. Melihat keempat peri itu dengan waspada, Zhao Yan memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka mengetahui rahasianya. Kalau tidak, dia akan ditertawakan. Kelima peri itu mengobrol santai di sini. Setelah beberapa saat, topik pembicaraan beralih ke Chen Jiu. Mereka hanya punya banyak sekali nasihat orang tua untuk satu-satunya pria yang mereka yakini. Aku, Chen Jiu bersin tanpa alasan di Taman Taiping. Ia mengusap hidungnya dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhku bahkan tak sanggup menahan sedikit udara dingin ini, kan? Mengikuti ribuan mayat, Chen Jiu datang ke gudang pendingin di Taman Taiping. Dia telah menemukan harta karun yang sangat besar di sini. Ia, bau mayat memenuhi udara. Setidaknya ada 10 ribu mayat tergeletak di gudang pendingin, tak tersentuh oleh siapapun. Benda-benda ini, yang bisa membuat rambut orang lain berdiri tegak, hanyalah harta yang lebih berharga daripada emas di mata Chen Jiu. Ada begitu banyak mayat. Jika aku menyerap semuanya, berapa banyak poin jasa yang akan ku dapatkan? Chen Jiu diam-diam menghitung. Sekarang kultivasi dan ranahnya akhirnya mencapai level yang sama, hal-hal yang bisa ditukarnya dari naga kolosal tidak terbatas. Saat ini dia sedang menderita kekurangan poin prestasi. Bagaimana aku bisa mencuri darah dan semangat dendam mereka tanpa ketahuan? Chen Jiu merenung. Dia tidak bertindak gegabuh, karena ada banyak ahli di akademi. Jika dia dengan santai menyerap mayat orang mati, dia pasti akan menarik perhatian para ahli dan membawa bencana bagi dirinya sendiri. Kalian, masuklah dan pilih 73 mayat suci ini. Ikuti aku. Tiba-tiba, suara teguran terdengar dari pintu masuk gudang pendingin. Mereka melihat seorang guru sedang menginstruksikan sekitar 10 siswa untuk memindahkan mayat keluar dari tempat penyimpanan dingin. Mereka tidak memindahkan mayat-mayat itu satu per satu. Kesepuluh siswa itu memegang buku sketsa dan mencari mayat-mayat yang sesuai sebelum memindahkannya. Guru, kami benar-benar tidak dapat menemukan mayat-mayat suci ini. Kesepuluh murid dengan cepat melaporkan tanpa daya. Bodoh, ada begitu banyak mayat yang tidak dapat dikenali. Tidak bisakah kau memilih beberapa secara acak? Setelah operasi plastik, tidak masalah apakah itu asli atau tidak. Mereka pasti asli. Guru setengah baya itu menegur dengan keras. Tetapi guru, bukankah ini kebohongan? Seorang murid muda bertanya dengan bingung. Jika itu bukan kebohongan, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada keluarga mereka? Sejujurnya, mayat-mayat dalam buku sketsa ini semuanya berasal dari keluarga-keluarga berpengaruh. Kau tidak boleh menyinggung mereka. Begitu pula aku. Jadi, patuhi saja instruksi mereka dan dapatkan mayat-mayat yang mereka inginkan. Kau mengerti. Guru setengah baya itu menegur dengan nada tidak puas. Iya, guru, kami mengerti. Kesepuluh siswa itu mengangguk. Kemudian, mereka secara acak memilih beberapa mayat dari mayat-mayat yang tidak dapat dikenali untuk melengkapi jumlahnya. Begitu saja, para guru dan siswa merasa puas saat mengeluarkan 73 jenazah dari tempat penyimpanan dingin. Melihat punggung mereka, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Aku benar-benar tidak tahu bahwa industri pemakaman begitu curang. Hanya tipu daya seperti ini, menyamarkan mata ikan sebagai mutiara dan menukar mayat dengan mayat saja sudah cukup untuk mencelakai banyak keluarga. Mereka menguburkan anggota klan mereka dengan hikmat, tetapi siapa yang tahu apakah mayat yang mereka kubur adalah anggota klan yang sebenarnya. Jika jenazah keluarga berpengaruh di kubur, apakah jenazah orang-orang yang tidak berkepentingan akan dibiarkan begitu saja? Tepat saat Chen Jiu bertanya-tanya, beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan gudang pendingin. Keinginannya untuk menyerap mayat-mayat itu pun pupus. Bajingan, siapa yang datang ke tempat terkutuk ini? Kenapa mereka harus menugaskan orang untuk bertugas setiap hari? Mungkinkah masih ada orang yang menaruh dendam pada orang mati? Beberapa siswa menggerutu tidak puas dan pergi ke gudang pendingin untuk memeriksa para penjaga. 924 Sapping Hall Ini adalah aula yang putih bersih, khidmat, dan menyeramkan. Di dalamnya, mayat-mayat diletakkan, dan lima tumpukan besar material ilahi ditumpuk. Itu sangat menarik perhatian. Baiklah, cepat perbaiki mayat-mayat itu sesuai dengan persyaratan potret itu. Jika ada yang tidak kau mengerti, jangan ragu untuk bertanya padaku. Guru setengah baya itu berwajah dingin. Ia duduk di ujung lorong, mengawasi para siswa. Ia senang bermalas-malasan. Ia, kesepuluh siswa itu tidak berani menunda. Mereka melepaskan pakaian dari mayat-mayat di depan mereka dan melihat tubuh mereka yang hancur. Perut mereka tertusuk dan usus mereka mengalir keluar. Paha mereka patah, dan wajah mereka tidak dapat dikenali lagi. Hampir setiap mayat kehilangan bagian tertentu. Melihat luka-luka mereka yang mengerikan, itu adalah ujian yang berat bagi manusia. Alasan utama mengapa hanya ada sedikit orang di Taman Damai adalah karena mereka harus memperbaiki mayat-mayat. Setelah melakukan ini dalam waktu yang lama, bahkan orang normal pun akan menjadi gila. Ini karena di mata mereka, hampir tidak ada tubuh yang lengkap. Adegan yang mengejutkan Chen Jiuh bukanlah hal yang aneh di mata para siswa. Mereka segera mulai menggunakan caotik Mystic Flame untuk melelehkan material suci dan memperbaiki mayat-mayat tersebut. Hei, berhenti, berhenti. Guru setengah baya itu tiba-tiba menghentikan seorang murid dan memarahi, bagaimana kamu memperbaikinya. Apa yang kau lakukan sama saja dengan memberinya anggota tubuh palsu? Bukankah itu terlalu kentara? Guru, bukankah kita sedang memperbaiki tubuh mereka? Murid itu tampak polos. Kamu harus menyelesaikannya, tetapi paling tidak, kamu harus mengeluarkan warna dagingnya. Rasio kelima bahan ilahi berbeda, jadi warna dagingnya akan berbeda. Apakah kamu lupa apa yang aku ajarkan kepadamu? Guru setengah baya itu memarahi dengan marah. Maaf, guru, saya gugup dan lupa menyesuaikan warna kulit. Siswa muda itu buru-buru meminta maaf. Kemudian, dia melelekan material suci lainnya dan akhirnya menyesuaikan warna kulitnya. Dia menyesuaikan mayat-mayat itu agar tidak terlalu kentara. Melihat mahakaryanya dengan puas, murid muda itu bahkan tidak punya waktu untuk merasa senang. Guru berwajah hitam itu datang lagi dan menatapnya, sambil bertanya, hanya itu. Ya, sudah berakhir. Apakah ada yang salah? Tanya siswa muda itu dengan bingung. Aku akan memukul kepalamu. Guru setengah baya itu sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan memukul murid muda itu dengan keras, sambil memarahi. Jika kamu memperbaikinya seperti ini, aku pasti akan dipenggal karenamu. Guru, apa salahku? Pemuda itu merasa bersalah dan hampir menangis. Kau benar-benar idiot. Coba ku tanya, orang yang kau perbaiki itu laki-laki atau perempuan? Tanya guru setengah baya itu dengan galak. Tentu saja dia laki-laki. Tapi, mungkinkah gurunya bahkan tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan? Murid muda itu sangat terkejut. Aku tidak bisa membedakannya, dasar brengsek. Guru setengah baya itu marah besar. Ia memukul pemuda itu beberapa kali lagi dan memarahi. Kalau kamu laki-laki, kenapa kamu tidak punya penis kecil? Kalau kamu mengirimnya kembali seperti ini, bukankah kamu mengutuk keluarganya agar tidak punya keturunan? Ah, aku lupa. Pemuda itu tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Dia toh sudah mati. Sama saja, entah dia punya ayam jantan atau tidak. Dia tidak benar-benar berharap ayam jantan itu akan meneruskan garis keturunannya. Anda. Guru, saya salah. Saya akan memberinya penis kecil sekarang, tapi seberapa besar yang Anda inginkan? Pemuda itu buru-buru menutupi kepalanya dan bertanya sambil meminta maaf. Kau benar-benar bodoh. Kalau bukan karena kekurangan murid di Taman Taiping, aku tidak akan menerimamu apapun yang terjadi. Guru setengah baya itu melotot tajam dan berkata, tentu saja, semakin besar ayam jantannya, semakin baik. Oh, guru, saya mengerti. Pemuda itu mulai mencubit penis kecil itu, tetapi sebelum dia selesai, dia dipukul beberapa kali lagi. Dia sangat bingung. Guru, mengapa Anda memukul saya lagi? Kau benar-benar mencubit lengan. Apa kau pikir kau sedang mencubit penis kecil? Guru setengah baya itu berkata dengan penuh kebencian, jika kamu ingin memperbaikinya, kamu harus melihat proporsi tubuh orang tersebut. Oke. Jangan terlalu konyol. Kalau sekilas orang bisa langsung tahu kalau itu palsu, bukankah pekerjaan kita akan gagal? Maaf, guru, saya mengerti. Mahasiswa muda itu meminta maaf dengan tulus. Baru kemudian dia mencubit penis kecil yang layak dan menempelkannya pada mayat. Baiklah, kalian pelan-pelan saja bereskan ini. Aku akan keluar jalan-jalan. Aku beri kalian waktu dua hari untuk menyelesaikan ini. Guru setengah baya itu akhirnya merasa puas. Ia menganggup kepada para siswa dan segera keluar dari aula. Tidak seorang pun tahu kemana ia pergi untuk bersenang-senang. Fiu, guru akhirnya pergi. Dia sangat galak. Begitu guru setengah baya itu pergi, pemuda yang baru saja ditegur itu langsung menghela nafas lega. Tentu saja, guru pengadilan mayat kita terkenal kejam. Namun, dia memiliki keterampilan unik dalam hal pemulihan mayat. Itu adalah seni ilahi yang diimpikan semua siswa taman Taiping. Siswa lainnya segera datang untuk menghiburnya. Seni ilahi macam apa itu? Siswa muda itu jelas tidak tahu. Seni ilahi guru dikabarkan dapat menggunakan gen orang yang telah meninggal untuk beregenerasi. Mayat yang telah dipulihkan tampak seperti manusia hidup, tidak berbeda dengan manusia sungguhan. Beberapa siswa menjelaskan dengan kagum. Gen dapat diregenerasi setelah kematian. Bukankah itu berarti orang mati bisa dihidupkan kembali? Wajah mahasiswa muda itu penuh dengan keterkejutan. Jika memang begitu, dia tidak akan menjadi guru kita. Ini semacam kelahiran kembali palsu. Dia menggunakan bahan-bahan ilahi untuk mengganti gen. Mayat dewa yang dipulihkan tidak akan membusuk selama miliaran tahun. Murid-murid lainnya segera menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Namun, tidakkah kamu merasa jijik melakukan hal ini setiap hari? Pemuda itu tiba-tiba bertanya dengan wajah pucat seraya melihat seorang saudara senior mengambil usus besar. Tidak apa-apa jika sudah terbiasa. Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak melakukan ini. Kalian harus tahu bahwa poin prestasi institut ilahi tidaklah mudah untuk didapatkan. Memulihkan mayat dewa akan menghasilkan lebih dari seribu poin prestasi. Banyak orang yang iri. Beberapa siswa yang lebih tua tidak dapat menahan rasa senang terhadap diri mereka sendiri. Pekerjaan mereka sedikit melelahkan, tetapi mereka puas karena bisa mendapatkan poin prestasi. Huh, aku baik-baik saja dengan perbaikan biasa, tapi aku khawatir aku tidak akan mampu melakukannya saat menguleni adonan. Kakak-kakak senior, kalian harus menjagaku. Murid muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji mereka. Jangan khawatir, kami semua dari sekte yang sama. Kami tentu akan menjagamu. Beberapa saudara senior meyakinkannya sebelum mereka melanjutkan perbaikan mereka. Chen Jiu diam-diam gembira saat mendengar percakapan di antara beberapa siswa. Dia telah menderita karena kurangnya kesempatan untuk menyerap energi darah, jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik. Jika dia berhasil, maka dia akan dapat secara terbuka menyerap energi darah dan semangat dendam mereka. Namun, bagaimana dia bisa mengambil alih pekerjaan mereka? Jika dia tiba-tiba muncul, akankah mereka memperlakukannya sebagai musuh dan mengusirnya? 925 Tepat saat Chen Jiu berada dalam posisi sulit, situasi akhirnya berubah menjadi lebih baik. Sekumpulan mayat lainnya dilucuti pakaiannya dan muncul di depan para siswa, menyebabkan mereka mengerutkan kening dan menjadi sangat tidak puas. Sialan, sekumpulan orang ini mati dengan sangat mengenaskan. Bukan hanya wajah mereka yang tidak bisa dikenali, tapi tubuh mereka juga membusuk. Betapa merepotkannya untuk memperbaiki mereka. Salah satu murid langsung menggelengkan kepala dan mengeluh. Memperbaiki mayat-mayat ini membutuhkan banyak kekuatan ilahi. Pada akhirnya, kita bahkan bisa kehilangan uang. Kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan kembali satu poin batu dewa pun. Benar sekali, ini penipuan yang keterlaluan. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan ini lagi. Siswa-siswa lain juga menyuarakan pendapat mereka satu demi satu. Mereka sangat marah. Tidak bisakah kita melakukannya? Tapi guru hanya memberi kami waktu dua hari. Akhirnya, murid baru itu mengingatkan mereka dengan lemah. Huh, bagaimana mungkin kita tidak melakukannya? Jika guru melihat kita menelantarkan mayat-mayat itu, dia akan memakan kita saat dia kembali. Para siswa mendesah. Ketika guru itu disebutkan, mereka semua tidak berdaya. Kemudian, mereka menahan rasa tidak puas dan mulai memumuti mayat-mayat itu. Tidak ada sehelai daging pun yang utuh pada mayat-mayat itu. Mereka harus dibersihkan terlebih dahulu. Cekek-kekek, usus, organ dalam, dan daging cincang berserakan begitu saja di tanah. Mereka seperti sampah yang diinjak-injak sembarangan. Kakak senior, bukankah kita menginginkan bagian-bagian dari mayat-mayat ini? Murid baru itu jelas tidak terbiasa dengan pemandangan berdarah seperti itu. Bibirnya gemetar. Tidak menginginkannya. Jika sudah waktunya, buang saja mereka ke kolam mayat dan biarkan mereka membusuk. Kata para senior tanpa perasaan. Bukankah ini terlalu kejam? Murid yang belum dewasa itu tidak dapat menerimanya. Apa salahnya bersikap kejam? Tugas utama kita adalah memperbaiki mayat-mayat. Kalau tidak dibersihkan, bagaimana kita bisa merekonstruksi kerangkanya? Jangan bilang kalau kita merekonstruksi kerangka, kita harus mengisinya lagi. Salah satu saudara senior memutar matanya dan sangat tidak sabar. F. Cekek, di tanah hanya ada sampah. Bahkan tidak ada satupun harta karun. Apakah orang-orang ini anak-orang kaya? Kurasa mereka bahkan lebih miskin dari kita. Banyak siswa mulai mengeluh, mengira mereka telah menderita kerugian besar. Bahkan jika mereka adalah kebanggaan surga ketika mereka masih hidup, setelah mereka meninggal, mereka menjadi babi di mulut orang lain. Di gerbang neraka, hantu-hantu kecil memang yang paling sulit dihadapi. Jatuh ke tangan orang-orang ini ditakdirkan menjadi tragedi bagi mereka. Bagus, kesempatannya telah datang. Mendengarkan keluhan orang-orang ini, Chen Jiu tahu bahwa saatnya baginya untuk melaksanakan rencana besarnya dan membalas dendam akhirnya telah tiba. Hai, siswa-siswi, apakah kalian sibuk? Chen Jiu muncul diam-diam. Ia melangkah ke arah para siswa dan bertanya dengan ramah. Eh, apa, Guru Chen? Mengapa Anda ada di sini? Melihat orang terkenal seperti Chen Jiu, para siswa tentu saja terkejut karena mereka telah menghadiri kelas Chen Jiu berkali-kali. Saya tidak punya pekerjaan, jadi saya datang untuk melihat-lihat. Cukup menarik melihat kalian memperbaiki mayat-mayat itu. Bagaimana kalau kalian membiarkan saya melihatnya? Chen Jiu langsung menunjukkan ketertarikannya. Kau ingin memperbaiki mayat juga? Guru Chen, jangan bilang Anda ingin mencuri mangkuk nasi kami karena Anda tidak bisa mengajar lagi. Para siswa sangat waspada. Benar-benar lelucon. Guru dan kelima peri itu seperti saudara. Buat apa aku datang ke sini untuk memperbaiki mayat-mayat itu hanya demi poin prestasi. Chen Jiu tersenyum santai dan berkata, Bagaimana kalau begini? Aku akan memperbaiki mayat-mayat itu secara gratis. Jika ada harta, itu akan menjadi milikmu. Aku tidak akan mengambil sepeserpun atau poin prestasi apapun. Bagaimana menurutmu? Guru, apakah Anda serius? Kau tahu cara memperbaiki mayat? Tentu saja, para siswa yang tidak mau bekerja tidak bisa menahan godaan. Kau akan tahu jika aku tahu cara melakukannya atau tidak. Chen Jiu tersenyum dan berkata, Sejujurnya, aku juga tahu seni bela diri yang dikuasai gurumu. Benar-benar. Kalau begitu cepatlah dan tunjukkan pada kami apa yang kau ketahui. Para siswa segera mengundang Chen Jiu ke hadapan mereka dan memintanya untuk memperbaiki mayat-mayat itu. Perhatikan baik-baik. Saat Chen Jiu berbicara, dia meninju mayat yang terluka parah dan cacat. Cahaya mengalir, kidarah mengalir, dan roh-roh pendendam berkeliaran. Dalam sekejap, mayat itu berubah menjadi mumi. Guru, Anda mencoba membunuh kami. Beberapa siswa begitu cemas hingga mata mereka memerah. Jangan khawatir, saya akan segera memperbaikinya. Chen Jiu tersenyum tipis. Kemudian, dia memanggil lima jenis material ilahi dengan tangannya yang lain. Setelah mengubahnya melalui tubuhnya, dia menyuntikannya ke mumi itu lagi. Mumi itu pulih dalam sekejap mata seolah-olah telah mengembang. Mumi itu tidak lagi rusak parah. Sebaliknya, ia telah menjadi manusia sungguhan. Dari fitur wajah hingga ayam jantan, semuanya lengkap. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang berharga dan penuh dengan aura keabadian. Ini, ini menakjubkan. Para murid tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Guru Ting Si tidak dapat mengimbangi kecepatan perbaikan ini. Sekarang kau percaya padaku, kan? Dorong mereka satu per satu. Chen Jiu tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan memberi perintah. Oke? Oke. Para siswa tidak berani menunda lebih lama lagi. Mereka dengan cepat mendorong mayat-mayat itu satu per satu ke Chen Jiu untuk diperbaiki. Sisel, pertama, dia menyerap mayat-mayat itu dan kemudian mengembalikannya seolah-olah mereka telah digelembungkan. Metode yang digunakan oleh Chen Jiu tidak terbayangkan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh para siswa sama sekali. Chen Jiu tersenyum tipis. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dengan cara ini, dia telah menuai panen yang luar biasa. Dia hanya perlu meninju dengan santai. Dia tidak perlu mengerahkan kekuatan apapun, dan poin prestasinya akan meroket. Dia sangat gembira. Meskipun ada banyak dewa perang di antara mayat-mayat itu, tidak ada kekurangan ahli alam penciptaan. Setelah menyerap mereka, meskipun mereka mati, setiap mayat akan bernilai sekitar 200 miliar poin prestasi rata-rata. Poin prestasi ini kemudian dapat ditukar dengan kemampuan pemulihan naga raksasa, yang akan mengurangi biaya hingga setengahnya. Chen Jiu dapat memperoleh 100 miliar poin prestasi dengan setiap mayat. Di mana lagi seseorang dapat menemukan tawaran bagus seperti itu. Oleh karena itu, setiap kali Chen Jiu selesai memperbaiki mayat, dia tidak bisa menahan senyum. Hal ini benar-benar membingungkan para siswa. Apakah guru Chen ini bodoh? Sisel, tiba-tiba, dengan selesainya restorasi mayat, para siswa tercengang. Bukan karena alasan lain, melainkan karena ini adalah tubuh seorang wanita. Terlebih lagi, ini adalah wanita yang sangat sempurna. Setelah Chen Jiu pulih, tubuhnya pun pulih. Dia memancarkan cahaya abadi. Penampilannya yang putih bersih sungguh mempesona. Hei, apa yang kau lihat? Apakah kau belum pernah melihat wanita sebelumnya? Dalam pekerjaanmu, seharusnya kau tidak kekurangan kesempatan untuk bertemu wanita, kan? Sementara Chen Jiu terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menata para siswa dan mendidik mereka. Dia adalah seorang guru. Dia tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang akan membuat orang marah. 928 Kaka senior tertua, cepatlah berhitung. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kaka senior lainnya tidak sabar untuk menikmati keindahannya. Satu, dua, tiga, masuk. Kaka senior tertua tidak mengecewakan mereka. Sambil menghitung, dia mengerahkan tenaga pada pinggangnya dan masuk sepenuhnya. Oh, untuk sesaat, kesembilan orang itu tampak segar kembali. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Adik laki-laki yang tersisa menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Baiklah, saudara muda, kami akan membiarkanmu bersenang-senang sebentar lagi. Aku jamin kamu akan ketagihan. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, wajah kesembilan orang itu langsung berubah. Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa bergerak? Sepertinya saya terjebak. Wajah mereka memerah dan mereka menjadi khawatir. Tidak, mengapa seperti ini? Seharusnya tidak seperti ini. Kaka senior, ada apa dengan kalian? Tanya kakak junior dengan cemas saat melihat perubahan pada kakak seniornya. Sialan, macet banget. Aku nggak bisa gerak sama sekali. Aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Ini cewek sialan apa. Sembilan orang itu kembali tersadar dan menatap tubuh putih di hadapan mereka. Hati mereka bergetar tanpa alasan. Meskipun mayat perempuan lainnya tidak memiliki suhu, mereka masih memiliki beberapa perasaan khusus. Namun, mayat di depan mereka benar-benar macet. Selain mengunci yang ekstrim mereka, mereka tidak dapat merasakan apapun lagi. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Cepatlah keluar. Adik junior itu cemas dan mengingatkan mereka. Kita tidak bisa keluar. Sembilan saudara senior tampak pucat dan muram. Mereka sangat cemberut. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kau akan tetap seperti ini selamanya? Sang adik juga sangat gugup. Jika orang lain tahu bahwa kamu telah menodai mayat, kamu akan dipenggal. Kami tahu, tetapi kami tidak bisa keluar. Bagaimana kami bisa melakukannya? Sembilan orang itu tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Kenapa tidak dipotong saja? Lagi pula, ia masih bisa tumbuh. Hanya akan sedikit sakit, kata sang adik dengan bijak. Apa? Hentikan. Kau hanya berdiri di sana dan berbicara. Jika kau mampu, mengapa kau tidak membiarkan kami menghentikannya? Para senior broter sangat tidak puas. Meskipun benda ini bisa tumbuh, sulit untuk menjamin bahwa benda itu tidak akan meninggalkan bekas luka psikologis setelah dipotong. Jika saatnya tiba dan memengaruhi peristiwa besar, bukankah itu akan menyedihkan selama sisa hidupnya? Aku tidak masuk. Mengapa aku harus diputus? Sang adik merasa dirugikan dan tidak mengatakan apapun lagi. Awalnya baik-baik saja, tetapi setelah sekian lama, para senior benar-benar tidak tahan dengan siksaan semacam ini. Mereka jelas memiliki peri yang seperti Dewi, tetapi mereka tidak hanya tidak merasakan apa-apa, mereka juga gelisah, tidak dapat bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa menyenangkan? Ini jelas siksaan. Ah, aku tidak tahan lagi. Kalau begini terus, aku bisa gila. Aku akan membelah tubuhnya dan mengambil harta karunku. Seorang kakak laki-laki tiba-tiba mendapat ide. Dia menyerang mayat itu tanpa menahan diri. Ding-ding, sayangnya, mayat itu seperti senjata dewa dan tidak bisa dihancurkan sama sekali. Bukankah tubuh Guru Chen terlalu kuat? Para senior tidak bisa berkata apa-apa dan harus menghadapi kenyataan lain. Mereka saling memandang dan mencapai kesepakatan tanpa daya. Kenapa kita tidak hentikan saja? Terlalu tidak nyaman untuk terus seperti ini. Baiklah, hentikan. Sembilan saudara senior itu tidak ragu untuk memotong pergelangan tangan mereka. Mereka terkejut dan seperti pilar darah, mereka mengebiri diri mereka sendiri. Mereka merasakan sakit hati yang tak berujung untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, kesembilan orang itu menatap mayat Sueyu di depan mereka. Mereka tidak lagi memiliki ekspresi serakah, tetapi ledakan ketakutan. Ya ampun, bagaimana ini bisa menjadi wanita kelas atas? Dia lebih seperti harimau yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Seorang saudara senior mendesah dengan rasa takut yang masih ada. Sepertinya kau juga tidak punya tulang. Si adik muda cukup bijaksana. Ia juga mengecilkan lehernya karena takut. Setelah dipotong, mayat perempuan itu menutup lagi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Indah sekali. Kalau saja tidak karena rasa sakit tadi, mereka semua benar-benar tidak akan sanggup menahannya lagi. Sialan, mereka adalah iblis wanita. Cepat pakaikan mereka pakaian dan lemparkan mereka ke kerumunan mayat. Kami tidak ingin melihat mereka lagi. Sembilan orang itu ketakutan dan memerintahkan saudara muda untuk melakukan hal itu. Setelah melakukan semua ini, mereka bersepuluh orang itu tetap berada di samping dan tidak berani menyentuh mayat-mayat itu lagi. Peristiwa hari ini tidak diragukan lagi merupakan pelajaran yang menyakitkan bagi mereka, dan itu sudah cukup bagi mereka untuk mengingatnya dengan baik. Keesokan harinya, guru datang lebih awal. Ia khawatir para siswa tidak akan dapat menyelesaikan tugas. Saat itu, ia harus membantu mereka. Apa, semuanya sudah pulih? Begitu cepat, guru itu melirik dan mendapati bahwa ke-73 mayat itu utuh dan tampak hidup. Hal ini mengejutkannya. Guru, kami sudah selesai. Bisakah kami pergi sekarang? Para siswa tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Baiklah, ayo berangkat, ayo berangkat. Guru itu melambaikan tangannya dengan santai. Dia tidak peduli dengan para siswa karena dia melihat beberapa makhluk kelas atas di antara mayat-mayat perempuan. Dia perlahan berjalan ke arah mereka. Guru, semoga sukses. Mereka tidak berani membicarakan skandal mereka sendiri. Para mahasiswa bersorak gembira dan pergi satu per satu. Cek, cek, sungguh peri wanita yang hebat. Ini pertama kalinya aku melihat peri wanita yang hebat. Jumlah mereka sebenarnya cukup banyak. Aku, gurumu, harus mencicipinya hari ini. Dengan senyum sinis di wajahnya, sang guru membersihkan mayat-mayat perempuan itu. Ia begitu rupawan dan mempesona sehingga ia pun semakin terpesona. Begitu sempurnanya, orang-orang idiot itu tidak menyentuhnya. Setidaknya mereka cukup pintar untuk meninggalkan yang terbaik bagi guru mereka. Kali ini, saya bisa memberi mereka lebih banyak poin prestasi. Teacher Korskort sangat puas dengan hasilnya. Di pavilion Lailak, Lailak, yang telah ditinggal sepanjang malam, akhirnya marah. Dia bangkit dan menatap Chen Jiu dan bertanya, Apakah kamu seorang pria atau bukan? Kamu tidak tahu apakah aku seorang pria atau bukan? Chen Jiu tersenyum percaya diri. Tidakkah kau punya pikiran tentang wanita secantik ini di hadapanmu? Tanya Ding Siang. Tentu saja aku punya pikiran. Tidakkah kau lihat ada pilar di depanku? Chen Jiu menundukkan kepalanya dan memberi isyarat. Kalau begitu, mengapa kau tidak datang dan mengantarku? Memuaskan keinginanmu. Ding Siang bertanya lagi, apakah aku tidak cukup cantik? Ding Siang, kemarin kau seperti mayat. Meskipun aku punya keinginan, aku tidak bisa tidak mematuhi delun. Kata Chen Jiu dengan tegas. Dia adalah seorang pria sejati. Anak kecil, aku tidak menyangka pengendalian dirimu begitu kuat. Ding Siang menatap Chen Jiu dengan puas. Dia harus mengakui, Oke, kamu lulus ujian. Sekarang cepatlah ke sini. Mayatnya masih hidup. Ding Siang, sekarang sudah fajar. Apakah kamu masih ingin bermain? Chen Jiu mengingatkannya dengan ramah. 929 Ding Siang, jangan seperti ini. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Bisakah kau menunggu sehari? Chen Jiu tidak senang mendengarnya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Memuaskanku sekarang adalah hal terpenting yang dapat kau lakukan. Ding Siang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia segera melepaskan ikatan Chen Jiu dan menelannya, memberi mereka berdua kepuasan tak terbatas. Sesuatu yang konyol tak terelakkan. Chen Jiu menatap Ding Siang yang bergoyang telentang, dan pikirannya melayang ke cincin sembilan naga. Setelah berhadapan dengan Ding Siang semalam, Chen Jiu masih belum tahu apa yang bisa ditukarnya dengan jasa yang telah diperolehnya. Ia sangat gelisah. Tuan, apakah ada yang Anda butuhkan? Pertanyaan sang naga raksasa itu sangat tepat. Aku seharusnya punya lebih dari satu triliun pahala, kan? Apa yang bisa aku tukarkan dengan pahala-pahala itu? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya langsung. Tuan, bukankah Anda selalu menginginkan sembilan segel rahasia jimat agung? Sekarang kamu bisa menukarnya dengan salah satunya. Kamu mau yang mana? Chen Jiu, sang naga raksasa, berkata dengan heran. Oh, akhirnya aku bisa menukarkannya dengan segel rahasia jimat. Chen Jiu sangat gembira. Pada levelnya, segel rahasia jimat adalah kartu truf terbesarnya. Begitu dia memilikinya, dia dapat dengan mudah menantang mereka yang levelnya lebih tinggi. Dia pasti harus menukarkan sembilan segel rahasia jimat agung. Namun, sebelum melakukannya, Chen Jiu harus memahami secara rincin fungsi dari sembilan segel rahasia jimat agung. Chen Jiu telah bersentuhan dengan sebanyak enam jenis segel rahasia, dari segel rahasia pemurnian kekosongan menjadi ketiadaan dan pengumpulan kis spiritual yang awal, hingga segel langit dan penghancur bumi, maha melihat, maha melihat, maha kuasa, maha melihat, maha kuasa, dan pertumbuhan tanpa akhir. Chen Jiu tidak tahu apa-apa tentang tiga jenis segel rahasia lainnya. Namun, dia sekarang memenuhi syarat untuk bertanya kepada naga raksasa tentang segalanya. Selalu menang dan berjaya dalam setiap pertempuran. Itulah inti dari kedua jenis segel rahasia jimat ini. Di antara semuanya, selalu menang adalah segel rahasia yang khusus digunakan untuk menyerang. Segel ini dapat berevolusi menjadi serangan apapun yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Segel ini sangat kuat dan tak terhentikan. Tidak seperti segel segi 8 Ever Victorious, Ever Victorious adalah segel pertahanan bintang berujung banyak. Begitu segel ini digunakan, langit akan runtuh, tetapi segel ini akan tetap ada. Segel ini tidak bisa dihancurkan, jadi wajar saja jika segel ini tidak terkalahkan. Dengan segel ini, seseorang akan berada dalam posisi tak terkalahkan secara alami. Apa segel terakhir? Tanya Chen Jiwoo dengan kaget. Yang terakhir adalah Flowing Light Phantom. Ia berfokus pada kecepatan. Jika kau dapat memahaminya sepenuhnya, teknik gerakanmu akan melampaui cahaya. Kau akan dapat melintasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tidak ada yang dapat menandingimu. Naga Raksasa itu menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Kecepatan tanpa batas. Sekarang setelah aku memiliki kemampuan tak terlihat dari cincin sembilan naga, aku tidak perlu terus-menerus berpikir untuk melarikan diri. Saat Chen Jiwoo memikirkannya, dia akhirnya membuat keputusan. Bagaimana dengan ini? Kamu harus memberiku segel rahasia kemenangan abadi. Sekarang, aku membutuhkannya untuk membangun kekuatanku yang tak terkalahkan. Selamat, Master. Segel rahasia ever victorious telah berhasil ditukar. Mohon diterima. Ditemani suara naga Raksasa, jaring segidelapan besar menutupi Chen Jiwoo dari langit dan dengan ganas tertanam ke dalam jiwanya. Boom! Otaknya tampaknya tidak mampu menahan begitu banyak informasi. Seluruh jiwanya terasa seperti akan meledak. Dia mengalami sakit kepala hebat dan basah kuyup oleh keringat. Ah, Chen Jiwoo, ada apa denganmu? Jangan bilang kau kehilangan keperawananmu. Ding Siang, yang tadinya bergoyang dengan nyaman, tiba-tiba menyadari perubahan aneh Chen Jiwoo. Dia begitu terkejut hingga berhenti dan bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja, kau bisa melanjutkan. Jangan berhenti. Chen Jiwoo menahan sakit kepalanya dan membuka matanya. Dia memberi instruksi pada Ding Siang. Apa? Kamu sudah seperti ini. Jika aku teruskan, aku tidak akan begitu haus dan tidak berperasaan, kan? Ding Siang menggelengkan kepalanya dan berhenti bergerak. Lailak, dengarkan aku. Aku sedang sakit kepala sekarang. Kau hanya bisa membantuku meredakan rasa gugupku jika kau terus melakukannya. Kau membantuku? Tahukah kau? Chen Jiwoo tiba-tiba menasihati dengan serius. Kau membantuku. Tapi aku, apakah kau benar-benar membutuhkan aku? Ding Siang tidak percaya. Jika sesuatu terjadi pada Chen Jiwoo, dia akan menyesalinya sampai mati. Ya, aku yakin aku membutuhkanmu. Cepatlah dan bergerak. Oke. Tanya Chen Jiwoo lagi. Baiklah, aku akan pindah. Ding Siang tidak punya pilihan selain mendengarkan permintaan Chen Jiwoo dan mulai bergerak lagi. Dia mengamati Chen Jiwoo dengan saksama dan menemukan bahwa ekspresinya memang agak santai. Baru kemudian dia perlahan-lahan rileks dan meningkatkan kecepatan goyangannya. Hah, si cantik mendesah pelan, dan gelombang kenikmatan itu membuatnya sedikit tergerak. Tanpa sadar, tubuhnya bergoyang lebih cepat. Chen Jiwoo menikmati kelembutan wanita cantik itu di bawah bokongnya yang seputih salju. Perasaan nyaman di tubuh dan pikirannya memang mengurangi rasa sakit di kepalanya. Dia melihat ke dalam dirinya sendiri dan menemukan bahwa di lautan jiwanya yang luas, sebuah jaring besar telah muncul di benaknya. Jaring itu begitu luas sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Seberapa kuat segel rahasia para dewa, Chen Jiwoo tidak dapat melihat ujungnya. Namun, dia tahu bahwa saat dia menjadi lebih kuat, jaring segel rahasia ini secara bertahap akan muncul di depannya. Dengan sebuah pikiran, semua informasi dari jaring besar itu muncul di benaknya, seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Hal ini membuat Chen Jiwoo semakin terkejut. Orang lain perlu mengandalkan bakat dan kerja keras untuk memahami segel. Namun, setelah bertukar dengan naga raksasa, tingkat kemahirannya mencapai level tertinggi. Begitu dia menggunakannya, kekuatannya tidak dapat diprediksi, dan itu pasti akan menyebabkan efek yang mengguncang bumi. Haha, dengan segel ini di tangan, ada banyak cara untuk menyerang. Hebat sekali, Chen Jiwoo memikirkannya dengan saksama dan menyadari bahwa segel kemenangan abadi dapat berevolusi menjadi serangan dengan atribut apapun. Itu hanyalah gerakan yang menantang surga. Lagipula, teknik kultivasi yang umum memiliki gerakan pamungkas unsur yang tetap mustahil untuk melewati atribut unsur. Namun sekarang, dengan segel rahasia ever victorious, serangan apapun bisa dilakukan. Ah, Chen Jiwoo, aku tidak tahan lagi. Pada saat ini, lelak akhirnya lemas lagi. Tubuhnya gemetar, dan dia sangat bahagia dan manis. Istriku, sudah saatnya suamimu menunjukkan kekuatannya. Chen Jiwoo dalam suasana hati yang baik. Dia mengangkat sepasang paha dan segera bersiap untuk bertarung selama 80 ribu ronde. Chen Jiwoo, kamu baik-baik saja. Ding Siang masih sedikit khawatir. Jangan terlalu jauh. Itu akan melukai tubuhmu. Aku tahu, istriku, nikmati saja. Chen Jiwoo menerimanya, dan itu seperti mengirim Ding Siang keluar angkasa sembilan surga, menikmati kesenangan yang tak terhitung jumlahnya, mabuk hingga tak tertahankan. Ah, aku mau pingsan. Chen Jiwoo, tolong jangan perlakukan aku seperti mayat. Sebelum Ding Siang pingsan, dia masih belum bisa melupakan masalah mayat. Kamu, Chen Jiwoo terkejut. Ding Siang benar-benar pingsan. Dia tidak bergerak seperti mayat. Namun, Chen Jiwoo bisa merasakan kelembutan dan kelembutannya. Dia tidak bisa tetap acuh tak acuh. Dia begitu bersemangat sehingga dia benar-benar menyerah saat itu juga. Huh, Ding Siang ini benar-benar berbahaya. Chen Jiwoo mendesah tak berdaya. Ia tak bisa menahan senyum licik. Guru mayat dan gerombolannya di Taman Taiping seharusnya sudah belajar dari kesalahan mereka kali ini, kan? 930. Ketat sekali. Mungkinkah dia masih perawan? Ya ampun, kali ini aku berhasil. Aku harus mengembangkannya dengan benar. Wajah tegak mayat itu tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi yang sangat menyedihkan. Itu adalah senyum jahat saat dia dengan paksa mendorong masuk. Wah, ekstrim banget nih. Sambil mendesah, mayat itu tercengang seperti siswa lainnya. Mengapa aku tidak bisa menggerakkannya? Sepertinya macet. Aku sudah bermain dengan mayat wanita sepanjang hidupku, tetapi aku belum pernah mengalami situasi seperti ini. Jika orang lain tahu tentang ini, itu akan sangat memalukan. Mayat itu berusaha sekuat tenaga dan mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi setelah sekian lama, ia tetap tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Mayat itu tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa cemas. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Jika orang lain mengetahui tindakanku, aku harus menanggung akibatnya. Jantung mayat itu lemah, tetapi di hadapan benda yang tidak dapat ditarik keluar tidak peduli seberapa keras ia mencoba, nyali jahat mayat itu tumbuh. Itulah ide untuk menghancurkan mayat itu. Serangkaian suara berdenting terdengar. Keadaan mayat yang tidak dapat dihancurkan benar-benar membuat mayat itu merasakan penderitaan, yang membuatnya sangat tertekan. Sialan, kenapa kau membuat mayat itu begitu kuat? Mayat itu mengumpat. Setelah beberapa saat, ia tak kuasa menahan diri untuk menghadapi kenyataan lain. Tidak baik jika tidak bisa mencabutnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengorbankan ayam jantan kecilnya. Engah, ayam jantan kecil itu hancur, dan mayatnya mendapatkan kembali kebebasannya. Dia duduk di sana sambil terengah-engah untuk waktu yang lama sebelum pulih dari keterkejutannya. Namun, saat dia baru saja pulih, dia melotot ke mayat-mayat betina lainnya dengan niat jahat. Ini hanyalah iblis wanita. Aku tidak bisa menyentuhnya. Namun, peri wanita lainnya pasti sangat lesat. Mayat itu tidak percaya bahwa semua wanita seperti itu, karena situasi seperti ini sungguh tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, wajar saja jika ia memiliki gagasan tentang mayat wanita lainnya. Namun, mayat itu menanggung akibatnya. Ia mencoba lagi dan lagi, tetapi hasilnya ia terjebak, yang langsung membuat wajahnya pucat pasi. Setelah mencoba tiga atau empat kali, mayat itu akhirnya merasa takut. Ia menatap mayat-mayat yang masih cantik dan menggigil. Ia tidak bisa lagi mengangkat benda jahat itu. F asterisk cek, benar-benar ada monster. Bagaimana mayat-mayat ini bisa menjadi begitu sempurna? Pasti ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Mayat itu tidak bodoh. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Huff, pasti ada yang merencanakan sesuatu terhadapku. Aku harus menemukannya dan membalas dendam. Darahku tidak boleh tertumpah sia-sia. Zombie istana menyadari bahwa dia pasti telah ditipu. Kalau tidak, tidak mungkin mayat wanita aneh seperti itu muncul pada saat yang bersamaan. Sambil memikirkannya dengan marah, mayat-mayat itu memanggil para siswa lagi, ingin tahu alasan di baliknya. Tuan, mayat-mayat ini benar-benar diperbaiki oleh kami. Kami tidak meminta bantuan siapapun. Para siswa takut guru mereka akan menyalahkan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan mengakui bahwa Chen Ji-woo ada di sini. Benar-benar. Kalau begitu, lihatlah orang-orang ini dan lihat apakah mereka membuat wajah yang salah. Perbaiki sesuai dengan potret. Kalau tidak, aku akan memastikan kalian semua menderita. Mayat pengadilan menunjuk beberapa dari mereka dan mengancam dengan keras. Ini, ini adalah penampilan asli mereka. Jika kita mengubahnya, itu tidak akan menjadi mereka. Beberapa siswa dengan cepat menjelaskan. F-Asterisk, perbaiki saja saat aku memintamu. Apakah ingin mengirim mereka kembali seperti ini? Ketika keluarga menyalahkan kita, tidak ada satupun dari kita yang bisa memikul tanggung jawab. Zombie pengadilan semakin yakin dan menegur mereka lagi. Tuan, kami salah. Mayat-mayat ini tidak diperbaiki oleh kami. Karena dipaksa sampai pada titik ini, para siswa tidak punya pilihan selain mengungkapkan bahwa Chen Ji-woo ada di sini. Apa? Chen Ji-woo? Bajingan kecil itu, ada di sini. Dia benar-benar membantumu memperbaiki mayat-mayat itu secara cuma-cuma. Satu pukulan untuk satu. Apa sebenarnya yang sedang dia lakukan? Mungkinkah dia ingin mencuri pekerjaanku? Kort zombie tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Kemampuan Chen Ji-woo untuk memperbaiki diri adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengannya. Tuan, kami tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia bilang akan datang lagi. Anda bisa bertanya padanya. Para siswa tidak berani mengambil kesimpulan terburu-buru. Huff. Aku ingin bertanya padanya. Dia bajingan dengan niat jahat. Beraninya dia berkomplot melawanku. Dia pantas mati. Zombie istana itu bingung dan jengkel. Jelas bahwa dia memikirkan mayat wanita itu lagi. Sambil tertawa kecil dalam hati, para siswa tidak berani bertanya lagi. Sebaliknya, mereka semua pergi. Di pavilion Ding Siang, Chen Ji-woo beristirahat sebentar. Setelah menenangkan Ding Siang, ia segera pergi ke pavilion Stuning. Melihat kedatangannya, Zhao Yan tersipu. Ia tidak sanggup menghadapinya. Ada apa? Zhao Yan, apakah kamu tidak menyambutku? Chen Ji-woo duduk dengan enggan. Kau tidak. Chen Ji-woo, kenapa kamu tidak tinggal di rumah bersama Ding Siang? Apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Yan berpura-pura bertanya. Zhao Yan, apakah kamu seorang konsultan? Tentu saja, aku di sini untuk mengobati penyakitmu. Apakah kamu tidak ingin diobati? Kata Chen Ji-woo tanpa malu-malu. Pengobatan, apakah saya masih perlu dirawat? Mengingat tiga hari yang gila itu, Zhao Yan merasa malu dan menyesal. Jika dia harus memperlakukan Chen Ji-woo di depannya sekarang, dia akan mati karena malu. Apa? Apakah menurutmu kemampuan berkudaku tidak cukup baik dan aku tidak bisa mengobati penyakitmu dengan baik? Chen Ji-woo berkata dengan tidak sopan, kemarilah dan duduklah di meja di hadapanku. Aku akan mentraktirmu lagi. Aku, ini, ini belum gelap. Zhao Yan merasa sangat malu. Jadi kenapa kalau tidak gelap, aku bisa melihat dengan jelas jika tidak gelap? Kemarilah, bukan berarti aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kenapa kamu masih malu-malu begitu? Di bawah teguran Chen Ji-woo yang benar, Zhao Yan juga merasa malu. Dia mendatangi Chen Ji-woo seolah-olah dia tidak bisa menolak. Chen Ji-woo memeluknya dan meletakkannya di atas meja. Guru, bukankah tidak pantas bagi kita untuk melakukan ini? Zhao Yan dengan malu-malu mengatupkan kedua kakinya. Dia tidak sanggup menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Zhao Yan, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Kamu sakit dan aku yang mengobatimu. Apa salahnya? Apakah kamu tidak ingin ditraktir? Chen Ji-woo menatap Zhao Yan dengan heran. Tatapannya membuat Zhao Yan merasa sangat malu. Baiklah, aku tahu kamu seorang gadis dan mudah malu. Tapi ini bukan pertama kalinya aku memperlakukanmu. Kenapa kamu masih malu? Chen Ji-woo terus menghibur Zhao Yan. Sambil menghibur Zhao Yan, dia membuka kedua kaki Zhao Yan yang indah dengan kedua tangannya dan berkata, Coba aku lihat. Aduh, aku tidak mengobatimu kemarin dan penyakitmu kambuh lagi. Sepertinya aku harus datang ke sini setiap hari di masa depan. Terima kasih. Terima kasih.